Kekuatan ilahi jalan surgawi, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Suara bertanya terdengar, disusul kemunculan seorang pemuda tanpa suara. Jika kamu tidak percaya padaku, kenapa repot-repot bertanya? Yu Yan berkata dengan dingin. Peri Yu Yan, kamu salah paham. Aku tidak meragukanmu. Hanya saja kekuatan ilahi jalan surgawi jumlahnya satu di antara sejuta. Bahkan dewa dengan garis keturunan paling ortodoks pun mungkin tidak mampu membangkitkan kekuatan ilahi jalan surgawi, pria itu dengan cepat menjelaskan. Dia takut Peri Yu Yan akan salah paham. Setelah mengatakan itu, dia melihat ekspresi Peri Yu Yan. Dia sepertinya mewaspadai Peri Yu Yan, tapi dia juga sepertinya jatuh cinta padanya. Aku sudah memastikan bahwa Win Sado adalah anggota Dewa Naga. Dia juga memiliki kekuatan ilahi jalur surgawi. Kamu boleh kembali, kata Peri Yu Yan lembut. Kemudian, sosok cantiknya menghilang ke udara. Kekuatan ilahi jalan surgawi. Kekuatan ilahi terkuat yang legendaris. Pemuda itu mengerutkan kening. Feng Wuchen tidak kembali ke pavilion bayangan surgawi. Sebaliknya, dia sampai di sebuah gunung mengjulang tinggi yang melayang di langit. Feng Wuchen berencana untuk meningkatkan empat domain utamanya ke tingkat surga. Setidaknya, itu akan sangat membantunya dalam konvensi pembuatan senjata sebulan kemudian. Alam surga dikuasai oleh para penguasa surgawi. Jika saya ingin menghancurkan Dewa Surgawi, saya harus memanfaatkan sepenuhnya keunggulan empat domain utama. Saya percaya bahwa banyak kekuatan besar di alam surga tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Tidak ada peluang menang jika aku melawan mereka sendirian. Saya hanya bisa menyatukan kekuatan utama di alam surga, pikir Feng Wuchen dalam hati. Keberadaan para Dewa Surgawi sudah mengakar kuat. Mereka adalah raksasa yang menakutkan. Namun, delapan Dewa Surgawi sudah cukup untuk mengguncang wilayah utama di alam surga. Gunung ini lumayan. Feng Wuchen mengukurnya. Dia puas. Gunung itu diselimuti kabut surgawi. Itu kaya akan spirit ki. Yang terpenting, suasananya sangat sepi. Tidak ada kekuatan di dekatnya. Itu sangat cocok untuk budidaya. Setelah memasuki gunung, Feng Wuchen menemukan tempat terpencil. Kemudian, dia memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos untuk berkultivasi. Persatuan Pengrajin Senjata Spirit Rilem Gilt tersebut terletak di ibu kota surga di alam roh. Ia memiliki status tinggi dan dihormati oleh banyak petani. Empat pekerjaan utama masih dihormati di alam surga. Selain Persatuan Pengrajin Senjata, ada juga Sage Manor. Saat itu, Sein Manor dipimpin oleh Tuan Gui Gu dan memiliki banyak alkemis yang kuat. Namun, karena Tuan Gui Gu, para alkemis berpisah. Persatuan Pengrajin adalah kekuatan utama di alam roh. Selain Ola Kaisar Roh Ilahi, Persekutuan Pengrajin adalah yang terkuat. Bahkan Persekutuan Pandai Besi yang begitu kuat tidak punya pilihan selain menundukkan kepala karena hubungannya dengan Yang Mulia Surgawi. Artificer Gilt, seperti namanya, adalah kekuatan besar yang berfokus pada Artificer. Itu telah mengumpulkan banyak seniman terkuat di Spirit Rilem. Faktanya, ada Pandai Besi kuat dari seluruh dunia yang berafiliasi dengan Persekutuan Pandai Besi. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan delapan Kaisar Surgawi dari alam surga harus waspada. Dapat dikatakan bahwa selain pavilion bayangan langit, Persekutuan Pengrajin Senjata tidak takut sedikitpun pada delapan Kaisar Langit Agung. Mereka hanya bersikap sopan di permukaan. Hari ini, Kiao San Feng kembali ke Persatuan Pengrajin. Persekutuan Pandai Besi sangat mengesankan. Itu menempati area yang luas dan dibangun dengan ratusan istana yang megah. Kiao San Feng secara alami kembali untuk membantu Feng Wuchen mendaftar ke Konvensi Pemurnian Persenjataan. Oh, bukankah ini tetua ketiga kamar dagang? Kenapa kamu punya waktu untuk kembali ke Gilt hari ini? Begitu Kiao San Feng memasuki Gilt, dia mendengar suara mengejek. Kiao San Feng sedikit mengernyit, tapi dia mengabaikannya dan berjalan langsung ke istana utama. Jelas, ini bukan pertama kalinya ejekan seperti itu terdengar. Kekuatan jiwa peringkat surga, tetapi wilayahmu masih di peringkat abadi. Tetua ketiga, tampaknya wilayahmu belum membaik sama sekali. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Penatua ketiga adalah satu-satunya pembuat peringkat abadi di persekutuan pengrajin kami yang belum mengalami kemajuan sama sekali dalam tiga tahun. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan itu? Itu benar, itu benar. Kita tidak bisa mencapai alam tetua ketiga bagaimanapun caranya. Sebelum Kiao San Feng memasuki istana utama, dia mendengar kata-kata mengejek dari beberapa lelaki tua. Meskipun Kiao San Feng bukanlah tetua ketiga dari kamar dagang alam roh, di mata para pengrajin dari persekutuan pengrajin, dia bukanlah siapa-siapa. Persatuan pengrajin lebih kuat dari kamar dagang. Hah, Kiao San Feng memelototi orang-orang tua itu, terlalu malas untuk berdebat. Di luar istana utama, Kiao San Feng berkata, Patua ada di sini untuk mendaftar. Tolong beritahu saya. Daftar, Kiao San Feng, apakah kamu bercanda? Anda hanya seorang pembuat peringkat imortal dan Anda ingin mendaftar. Lupakan saja, jangan mempermalukan guilt. Salah satu mata penjaga berkilat jijik. Wajah lama Kiao San Feng sangat jelek. Para perajin arogan meremehkannya adalah satu hal, tetapi para penjaga ini juga tidak menaruh perhatian padanya. Kiao San Feng, tanpa izin dari tetua dan tanpa mencapai peringkat surga, kamu tidak diperbolehkan memasuki istana utama, bahkan untuk mendaftar. Penjaga lainnya berkata dengan dingin. Penjaga lain berkata dengan nada menghina, Kiao San Feng, kamu harus tahu aturan guilt. Anda, Kiao San Feng sangat marah. Ini keterlaluan. Kiao San Feng berkata dengan muram, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Patua akan melumpuhkanmu hari ini. Kurang ajar. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan seorang pria muda berjalan perlahan. Salam, Tuan Muda, para penjaga buru-buru berlutut, dan para tetua serta pengrajin muda yang menertawakan Kiao San Feng juga buru-buru berlutut. Hah! Pemuda itu mendengus dingin, dan aura menakutkannya mengguncang para penjaga hingga mereka memuntahkan darah. Pendatang baru adalah Tuan Muda dari Artificer's Guild, Yun Wuying. Dia dikenal sebagai ahli seni jenius nomor satu di Alam Roh dan telah mencapai peringkat bawaan di usia yang sangat muda. Pada konferensi pengrajin terakhir, Yun Wuying memenangkan tempat pertama dan menjadi terkenal di Alam Roh. Salam, Tuan Muda, Kiao San Feng buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Elder Kiao, tidak perlu bersikap sopan. Penatua Kiao telah dianiaya, pemuda itu berkata dengan sopan, lalu memandang ke penjaga dan berkata dengan dingin, beraninya kamu. Apakah kamu tidak tahu siapa kamu? Anda tidak menghormati orang yang lebih tua dan menyinggung atasan Anda. Segera keluar dari guild. Ya, para penjaga tidak berani membantah, dan mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Banyak orang iri bisa menjadi penjaga guild, tapi kesombongan mereka membuat mereka terbunuh. Yun Wuying menatap para tetua dengan dingin dan berkata dengan dingin, kalian semua adalah ahli di guild. Apakah kalian sangat kuat? Daripada mengejek orang lain, kenapa kamu tidak bekerja keras pada pengrajinmu? Jika kamu tidak ingin tetap berada di guild, kamu bisa keluar kapan saja. Kami tidak akan berani, jawab para tetua dengan ngeri, keringat dingin menetes di punggung mereka. Guild adalah tanah suci bagi para pengrajin, bukan halaman belakang rumahmu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan melumpuhkan kekuatan jiwamu. Kalian semua, mundur, Yun Wuying berteriak dengan dingin. Jika bukan karena para tetua ini adalah ahli, Yun Wuying pasti sudah mengusir mereka. Para tetua pergi dengan sedih, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Penatua Kiao, silakan masuk. Yun Wuying tersenyum sopan pada Kiao Sanfeng. Terima kasih, Tuan Muda. Kiao Sanfeng tersenyum penuh terima kasih. 1182 Yun Wuying memimpin Kiao Sanfeng ke aolah utama. Para penatua sedang mengasingkan diri, jadi penatua diakan bertanggung jawab atas guild. Konvensi pembuatan artefak akan diadakan dalam waktu satu bulan. Maaf merepotkanmu, penatua diakon, kata Yun Wuying dengan sopan. Jadi begitu, Kiao Sanfeng mengangguk. Jadi itu penatua Kiao, lama tidak bertemu, seorang tetua berjubah abu-abu menyambut Kiao Sanfeng sambil tersenyum. Penatua diakon, Kiao Sanfeng membungkuk dengan sopan. Penatua di depannya adalah Penatua Diaken dari guild. Dia juga seorang seniman kelas bawaan dan memegang posisi tinggi di alam roh. Penatua diakon, saya sudah menyiapkan materi yang Anda minta, kata Yun Wuying. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda. Penatua Diaken membungkuk dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan, Penatua diakon. Ini masalah kecil. Yun Wuying tersenyum. Jelas bahwa Tuan Muda dari persatuan pengrajin artefak adalah orang yang baik. Meskipun dia adalah Tuan Muda, dia tidak bersikap sombong dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Ada apa? Penatua Kiao. Penatua Diaken bertanya sambil tersenyum. Kiao Sanfeng berkata, saya kembali ke guild hari ini untuk membantu seseorang mendaftar ke konvensi pembuatan artefak. Penatua Diaken dan Yun Wuying tercengang. Siapakah Kiao Sanfeng? Dia adalah tetua ketiga dari guild dan pengrajin kelas abadi. Siapa yang bisa membuat Kiao Sanfeng mendaftar ke pengrajin artefak? Penatua Diaken bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu, Penatua Kiao? Guru saya, Kiao Sanfeng tersenyum. Guru, Penatua Diakon dan Yun Wuying berseru serempak saat mereka melihat ke arah Kiao Sanfeng dengan kaget. Sejak kapan Kiao Sanfeng punya guru? Mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Penatua Diaken mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya bertanya siapa guru Anda, Penatua Kiao? Feng Wuchen, jawab Kiao Sanfeng dengan tenang. Apa? Pembunuh andalan Sky Shadow Pavilion, Feng Ying. Penatua Diaken dan Yun Wuying terkejut lagi, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Kiao Sanfeng tersenyum dan berkata, iya. Apakah kamu bercanda, Penatua Kiao? Meskipun Feng Ying adalah seorang seniman, apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi gurumu? Bukankah hierarkinya akan kacau? Yun Wuying bertanya dengan kaget. Dalam hal senioritas, mereka yang mampu akan memimpin. Kiao Sanfeng berkata dengan acu tak acu, selain itu, pencapaian Feng Wuchen dalam bidang pemurnian sangat tinggi. Belum lama ini, saya menerima bimbingannya dan menerobos kemacetan pemurnian yang telah saya jalani selama tiga tahun. Oh, ada hal seperti itu. Penatua Diakon terkejut lagi dan buru-buru bertanya, apa bidang KCKG? Dia benar-benar dapat memberikan petunjuk kepada Penatua Kiao. Pandai besi tingkat abadi, kata Kiao Sanfeng sambil tersenyum tipis. Kelas surgawi, ekspresi Penatua Diakon dan Yun Wuying membeku. Elder Kiao, apa yang kamu, Yun Wuying kehilangan kata-kata? Pak Tua, saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi pencapaian Feng Wuchen di bidang pemurnian memang tak terduga. Kiao Sanfeng tersenyum tipis, dia tidak berharap mereka mempercayainya. Penatua Diakon dan Yun Wuying tidak mempercayai omong kosong Kiao Sanfeng. Bagaimana mungkin seorang pengrajin alat kelas abadi bisa begitu terampil? Di persekutuan pandai besi, ada ratusan pengrajin alat kelas abadi, jadi mereka tentu saja tidak mempercayainya. Tentu saja, Penatua Diakon tidak banyak bicara. Elder Kiao, Feng Ying adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh Istana Dewa Bulan, dan dia juga seseorang yang ingin dibunuh oleh Kaisar Jiwa. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu terlibat dengannya, kamu pasti akan terbunuh, kata-kata Penatua Diakon dengan sungguh-sungguh. Pak Tua mengerti, Kiao Sanfeng mengangguk. Penatua Diaken sedikit mengernyit dan berkata, Pak Tua, bantu dia mencatat namanya. Terima kasih, Diaken Penatua. Pak Tua akan pergi dulu. Kiao Sanfeng berterima kasih padanya. Penatua Diaken dengan cepat menghentikannya dan berkata, Penatua Kiao, jika tidak ada hal lain di persekutuan, Anda dapat tinggal dan membantu. Pak Tua dan Tuan Muda terlalu sibuk. Ketika saya datang sekarang, bukankah ada beberapa barang lama yang sangat gratis? Biarkan mereka membantu. Ada begitu banyak orang di persekutuan, tidak bisakah kamu menelpon mereka kembali? Kapan persekutuan tidak sibuk, dan Pak Tualah yang mengurusnya sendirian? Kiao Sanfeng memutar matanya, lalu berbalik dan pergi. Kamu orang tua, kamu tidak setia sama sekali. Penatua Diaken memarahi dengan suara rendah. Yun Wuying menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, banyak tetua di persekutuan memandang rendah Penatua Kiao, yang membuatnya sangat tidak puas dengan persekutuan. Dapat dimengerti bahwa Penatua Kiao tidak mau membantu. Huh, profesi pengrajin perkakas telah menciptakan terlalu banyak orang sombong. Bahkan para bajingan tua dengan alam kuat pun sama. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Penatua Diaken menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ngomong-ngomong, aku sangat tertarik dengan KCKG. Kekuatan orang ini sangat kuat, tidak di bawah milikku. Yang lebih mengejutkanku adalah dia juga seorang pengrajin alat. Kebetulan dia juga berpartisipasi dalam alat tersebut. Konvensi kerajinan. Yun Wuying tersenyum. Berbicara tentang ini, Yun Wuying memandang ke arah Penatua Diaken dan bertanya, Penatua Diaken, menurut Anda seberapa kredibel kata-kata Penatua Kiao? Penatua Diakon menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Orang tua tidak tahu, tetapi pernahkah Anda melihat pengrajin alat kelas abadi yang mengajar orang lain? Bagaimana dia bisa mengajar orang lain ketika wilayahnya sendiri belum meningkat? Penatua Diaken berkata bahwa dia tidak mengetahuinya, tetapi dia tidak mempercayainya di dalam hatinya. Itu benar, Yun Wuying mengangguk. Kiao Sanfeng meninggalkan Ola dengan senyuman di wajahnya. Huff, apa yang bisa dibanggakan? Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah Penatua Persekutuan, mengapa Penatua Diaken mengganggu Anda? Tiga tahun tanpa perbaikan apapun. Kamu memalukan Persekutuan kami. Kamu belum menembus kelas surgawi di usia yang begitu tua. Lupakan saja. Kemunculan Kiao Sanfeng sekali lagi menyebabkan banyak pengrajin perkakas di Persekutuan mengejeknya, namun mereka tidak berani bersuara terlalu keras setelah diperingatkan oleh Yun Wuying. Hah, Kiao Sanfeng mendengus dan mengabaikan mereka. Kiao Sanfeng tahu betul bahwa selama dia berhasil menembus kelas surgawi, pengrajin alat yang sombong ini akan menutup mulut mereka. Bimbingan Feng Wuchen telah melonggarkan wilayah Kiao Sanfeng. Tidak lama kemudian dia berhasil menembus kelas surgawi. Selain itu, Kiao Sanfeng percaya bahwa dengan bimbingan Feng Wuchen, cepat atau lambat dia akan melampaui orang-orang tua sombong itu. Kiao Sanfeng, jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu mendapat dukungan dari tuan muda. Ini adalah Persekutuan Pengrajin, bukan Persekutuan. Biar ku beritahu padamu, tetua kedua sudah lama tidak menyukaimu dan akan mengusirmu dari Persekutuan cepat atau lambat. Seorang tetua menghentikan Kiao Sanfeng dan berkata dengan dingin. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Minggir, teriak Kiao Sanfeng, dengan sengaja meninggikan suaranya. Anda, tetua itu sangat marah dan berkata dengan kejam, tunggu saja. Jangan barang-barang lama pergi ke Persekutuan. Tidak peduli apa yang ingin kamu beli, jangan pernah memikirkannya jika kamu tidak memiliki satu miliar batu roh langit. Anda bahkan tidak dapat meminta seseorang untuk membelikannya untuk Anda. Pak tua akan kembali dan mencari tahu siapa yang berhubungan denganmu. Kiao Sanfeng mengucapkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi. Kiao Sanfeng adalah tetua ketiga Persekutuan. Dialah yang mengambil keputusan akhir atas semua harta karun di Persekutuan. Saya tidak peduli. Seorang penatua menegur dengan marah. Apakah begitu? Saat kita kembali, hal pertama yang akan dilakukan pak tua adalah berhenti menjual semua material. Kiao Sanfeng mencibir tanpa menoleh ke belakang. 1183 Berdengung Berdengung Di salah satu istana pavilion bayangan langit, energi dahsyat meledak, menyebabkan istana berdengung dan bergetar. Ini adalah aura kehadiran Suiyue, Raja Langit Tahap Awal. Suiyue juga telah melangkah ke alam Raja Surga. Dia menerobos lebih awal dari Hetu. Energi ini benar-benar kejam. Para pembunuh di pavilion bayangan langit semuanya terkejut dan dipuji. Setelah sebulan mengasingkan diri, Suiyue berhasil menerobos ke alam Raja Surga Tahap Awal dan masuk ke dalam jajaran pembunuh medali emas. Tidak buruk, tidak buruk. Sky Shadow Pavilion memiliki pembunuh medali emas lainnya. Di aula utama, King Liu tersenyum dan sangat bahagia untuk Suiyue. Beberapa menit kemudian, Suiyue tiba di aula utama. Tuan Langit, saya di sini untuk menerima misi ini. Suiyue berbicara dengan ekspresi tanpa emosi dan muram. Misi ini agak sulit. Bunuh Master Istana Universal. Dia juga berada di alam Raja Surga Tahap Awal, tapi dia akan menerobos ke tahap pertengahan. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. King Liu berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia sudah menduga Suiyue akan segera mencarinya dan sudah mempersiapkan misinya. Tuan Istana Universal, Suiyue sedikit mengernyit. Apakah ini sulit? King Liu bertanya. Tidak, Suiyue menjawab dengan tegas. Orang ini telah melakukan segala macam kejahatan. Dia membunuh istri dan anak-anaknya serta memperkosa wanita. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Dia akan diberi hadiah 100 ribu batu roh surga. Kata King Liu. Ya, Suiyue menerima perintah itu dengan hormat. Untuk berjaga-jaga, kamu baru saja menerobos ke alam Raja Langit. Aku akan memberimu pola jimat tingkat abadi. Ini akan berguna untuk pertarunganmu. Ingat, jangan bergerak kecuali kamu 100 persen percaya diri. Sekali kamu bergerak, kamu hanya akan berhasil. King Liu berbicara dengan acu-ta'acu dan melambaikan tangannya, mengirimkan pola jimat ke Suiyue. Terima kasih banyak, Tuan Raja Langit. Saya pasti akan menyelesaikan misi ini. Suiyue menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia kemudian meninggalkan Aula Utama dan segera menuju Istana Universal. Pada saat yang sama, Feng Wuchen telah mengasingkan diri selama sebulan dan berhasil menembus tingkat surga. Kekuatan roh jiwanya telah meningkat puluhan kali lipat. Feng Wuchen telah tinggal di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos selama lima bulan. Dalam dua bulan, Feng Wuchen telah berhasil meningkatkan empat jenis domain roh ke tingkat surga. Dalam tiga bulan tersisa, dia mengolah dan mempelajari seni tersebut. Tanpa bantuan harta karun langit dan bumi serta pil obat, basis budidaya Feng Wuchen telah meningkat pesat. Setidaknya, dia lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang memurnikan pil. Feng Wuchen tidak memiliki resep, dia hanya memurnikan berdasarkan ramuan obat yang sama. Ini sama sekali bukan masalah bagi Feng Wuchen. Pil kelas surga ini memiliki khasiat penyembuhan yang kuat. Karena memiliki khasiat penyembuhan, itu setara dengan terlahir kembali. Sebut saja pil reinkarnasi roh darah. Pil tingkat surga ini dapat membantu Raja Surgawi tingkat satu meningkatkan budidayanya. Pil ini memiliki tujuh warna, dan disebut pil mendalam tujuh warna langit. Pil ini pasti akan sangat populer. Pil ini dapat memulihkan kekuatanmu. Namanya pil pemulihan Yin Yang. Ada juga yang ini. Ia memiliki lingkaran cahaya biru muda, seperti permata, dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan Raja Surgawi menerobos ke alam Raja Surgawi. Berapa banyak Raja Surgawi yang gagal menerobos ke alam Raja Surgawi? Dengan pil ini, setidaknya setengah dari tingkat keberhasilan akan tercapai. Fiu, kekuatan jiwaku sudah habis. Saya sangat lelah. Feng Wuchen melihat pil itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya ia langsung berbaring di atas batu dingin untuk beristirahat. Ramuan obat yang bisa dia beli di kamar dagang hampir habis. Feng Wuchen telah menyempurnakan banyak dari empat pil ini. Selain itu, Feng Wuchen juga telah menyempurnakan banyak pola jimat tingkat surga, yang lebih kuat daripada pola jimat tingkat abadi. Ketika saya kembali, saya harus menyempurnakan beberapa artefak abadi kelas surga khusus yang dapat menekan kultivasi. Artefak tersebut harus berat, dapat bertahan, dan dapat memperkuat tubuh. Feng Wuchen bergumam. Setelah beristirahat selama lebih dari 10 menit, Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya dan berseru, Oh tidak. Konvensi pandai besi. Kata tetua ketiga satu bulan kemudian. Sekarang sudah waktunya. Saya harus segera pergi ke Heaven Capital. Feng Wuchen segera melompat dan terbang ke ibu kota surga. Pada saat yang sama, dia meminum pil pemulihan yinyang. Desir. Garis hitam keluar dari puncak gunung dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat mengejutkan. Untungnya, Spirit Capital tidak jauh dari Heaven Capital. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan bisa hadir. Pada saat ini, banyak pandai besi berkumpul di persekutuan pandai besi. Ada pria, wanita, tua, dan muda. Tidak ada batasan umur. Tokoh-tokoh besar dari Heaven Capital juga datang ke guild untuk menontonnya. Di antara semua pandai besi yang hadir, hanya Feng Wuchen yang tidak datang. Guru, ada apa? Kenapa kamu belum datang? Kiao San Feng sangat cemas. Dia mondar-mandir di depan guild, mengabaikan sapaan orang lain. Untungnya, Feng Wuchen ingat tepat waktu. Kalau tidak, dia akan melewatkannya. Dengan kecepatanku, aku seharusnya bisa tiba tepat waktu. Aku ingat bahwa aku harus melewati istana langit dan bumi untuk sampai ke ibu kota ilahi. Aku ingin menerima misi itu, tapi aku tidak menyangka akan menerima misi itu. Menjadi sasaran istana dewa bulan, Gumam Feng Wuchen sambil terbang. Desir-desir-desir. Sosok Feng Wuchen berkedip-kedip saat dia menggunakan teleportasi. Istana Langit dan Bumi Tersembunyi dalam kegelapan, Zhu Yui telah mengamati istana langit dan bumi selama lebih dari dua jam. Di pintu masuk istana, seorang pria paruh baya keluar. Zhu Yui sedikit mengernyit saat aura pembunuh muncul di matanya. Selain Huang King, ada dua dewa surgawi lainnya. Saya hanya bisa memancing ular itu keluar dari lubangnya. Zhu Yui berpikir. Huang King yang disebutkan Zhu Yui adalah penguasa istana langit dan bumi. Desir-desir. Desir-desir-desir. Detik berikutnya, Zhu Yui melintas dan dengan cepat melewati dua murid. Dua lampu dingin menyala saat leher kedua murid itu digorok. Siapa ini? Huang King, yang baru saja keluar dari aula utama, tiba-tiba berteriak. Melihat kedua muridnya terbunuh, Huang King sangat marah. Wajahnya galak saat dia langsung mengejar. Huff, beraninya kamu datang ke istana langit dan bumiku untuk berperilaku begitu kejam. Huang King berteriak dengan marah sambil mengejar dengan kecepatan penuh. Zhu Yui melintas ke pegunungan terdekat. Dia melihat ke belakang saat dia berjalan melewati hutan lebat. Desir-desir-desir. Bayangan hitam melompat dan melintas dengan cepat di hutan. Sosok mereka tidak terlihat jelas. Beberapa menit kemudian, Zhu Yui sudah jauh dari istana langit dan bumi dan berhasil memancing Huang King keluar. Desir. Huang King melintas dan melihat sekeliling dengan waspada dengan tatapan kejam. Dia berkata dengan dingin, membujukku keluar. Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Desir. Saat kata-kata Huang King jatuh, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari tempat persembunyiannya. Kecepatannya sangat mencengangkan seperti seekor citah yang ganas. Orang yang datang adalah Zhu Yui. Dalam sekejap mata, dia berada di belakang Huang King dan menusuk dengan belati di tangannya. Hah! Huang King mendengus keras. Kekuatan yang menakutkan langsung meletus saat kekuatan yang sangat kuat menyapu seperti badai. Kekuatan tersembunyi. Ekspresi Zhu Yui sedikit berubah saat dia mundur dengan paksa. Kamu mendekati kematian. Huang King berkata dengan dingin. Auranya telah mengunci Zhu Yui. Dia segera mengejar dan melayangkan telapak tangannya ke arah Zhu Yui. Kecepatan yang sangat cepat. Zhu Yui mengerutkan kening dalam-dalam saat dia bertemu langsung dengan telapak tangan itu. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan. Dengan ledakan yang keras, kekuatan tirani menghantam Zhu Yui hingga puluhan meter. Kamu adalah seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Huang King mengenali belati di tangan Zhu Yui dan wajahnya menjadi semakin muram. 1184. Kekuatan orang ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Saya bukan tandingannya dalam pertarungan langsung. Zhu Yui mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhu Yui dengan tegas menghilang dan menyembunyikan dirinya lagi. Kamu tidak bisa menyembunyikan kehadiran oramu. Apakah menurutmu itu berguna untukku? Huang King mencibir dengan jijik. Bahkan ketika menghadapi perayu medali emas dari Sky Shadow Pavilion, dia tidak memiliki rasa takut. Matanya yang kejam mengikuti kehadiran oramu. Zhu Yui sambil mencibir, dari kehadiran oramu, kamu baru saja menerobos ke tahap awal alam Raja Langit. Kamu belum mengkonsolidasikan kultifasimu, dan kamu sedang terburu-buru untuk melaksanakannya. Misinya, apakah Anda ingin dipromosikan sebagai pembunuh medali emas? Saya pikir kamu di sini untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan Huang King perlahan berputar dan mengembunkan energi hijau yang mengerikan. Angin kencang menyapu hutan dengan aura keagungan dan kehebatan yang mencengangkan. Kamu memikatku ke sini, sepertinya kamu tidak mengetahui kekuatanku. Huang King mencibir dan segera berteriak, seni abadi. Penghancuran langit dan bumi. Begitu Huang King berteriak, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan energi hijau menyapu ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Kemanapun energi mengerikan itu lewat, hutan di segala penjuru akan meledak. Gunung-gunung akan berguncang dan berguncang, dan ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Desir, desir, desir. Sosok Zui Yue berkedip-kedip saat dia menghindari gelombang ledakan. Hah! Huang King mencibir dengan ejekan dan terus-menerus mengubah gerakan tangannya, mengendalikan energi yang kuat untuk menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Energi mengerikan itu menghancurkan pegunungan dalam hirup pikuk. Ledakannya memekakkan telinga, dan terdapat lubang-lubang besar. Gunung-gunung runtuh, dan batu-batuan yang tak terhitung jumlahnya berguling. Layak menjadi seorang pembunuh. mencibir. Huang King dapat dengan santai mengendalikan energi atribut bumi ini untuk menyerang. Tidak ada cara untuk mendekatinya. Terlebih lagi, pertahanannya sangat kuat. Zui Yue mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Selain menghindar, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Energi mengerikan itu terus-menerus meledak dari tanah, dan itu benar-benar menguji kecepatan reaksi Zui Yue. Desir. Mata kejam Huang King menatap Zui Yue yang terus-menerus menghindar. Dia tiba-tiba meledak dengan kecepatan kilat dan tiba dalam sekejap. Tidak baik, ekspresi Zui Yue tiba-tiba berubah saat dia berbalik dan menyapukan kakinya. Huff. Saya di sini. Tawa dingin Huang King bergema dari belakang Zui Yue. Apa? Warna kulit Zui Yue berubah drastis sekali lagi. Dia menyapu dengan kakinya, menyerang bayangan Huang King. Hindari telapak tangan yang membelah awan. Huang King berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Huff. Zui Yue sudah tidak bisa mengelak. Unggungnya terkena telapak tangan, dan dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan yang menakutkan menyebabkan Zui Yue mengeluarkan seteguk darah saat sosoknya terbang keluar. Dalam hal kecepatan, kamu lebih rendah dariku. Dalam hal kekuatan, kamu lebih rendah dariku. Dalam hal kultivasi, kamu lebih rendah dariku. Kamu sebenarnya punya nyali untuk mencoba membunuhku. Kamu, kami hanya mencari kematian. Huang King melesat seperti sambaran petir saat dia berteriak keras dengan aura yang agung. Kedua telapak tangan bertabrakan lagi. Kekuatan Zui Yue tidak sebanding dengan Huang King. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan terbang keluar. Setelah dilukai oleh Huang King dua kali, luka Zui Yue cukup serius. Wajahnya pucat. Bersiap untuk mati, teriak Huang King. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan lampu hijau terang menyala. Seni abadi. Tebasan pembelah angin bintang tujuh. Suara mendesing. Berdengung. Huang King melambaikan tangannya. Tebasan energi hijau yang sangat menakutkan terbang menuju Zui Yue dengan kekuatan yang agung. Kemana pun ia melewatinya, tanah berguncang hebat dan runtuh. Kekuatan destruktifnya sangat mencengangkan. Zui Yue dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Matanya bersinar dengan keganasan. Dia berencana untuk berusaha sekuat tenaga. Kemudian, dia mengeluarkan Rune kelas abadi dan mendorong kekuatannya dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Aura ganas tersapu. Dengan bantuan kekuatan Rune, aura Zui Yue melonjak pesat. Ruang dalam radius beberapa ratus kaki berguncang dan bergulung seperti riak. Saat ini, kekuatan Zui Yue bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Rune kelas abadi. Huang Qing mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresinya menjadi serius. Seni abadi. Pedang abadi meraj. Zui Yue berteriak dengan keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadatkan pedang energi ungu yang besar. Itu menyesakan dan menakutkan. Suara mendesing. Berdengung. Pedang itu terbang. Gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu. Hal itu tidak dapat dihentikan. Kekuatannya meningkat pesat. Huang Qing terkejut. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan mengerikan menyapu Huang Qing, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Melihat Huang Qing muntah darah, Zui Yue merasa lega. Diam-diam dia senang karena Qing Liu telah memberinya Rune kelas abadi. Kalau tidak, dia akan kalah dalam pertempuran ini. Setelah beberapa saat, riak energi ledakan perlahan menghilang. Di kejauhan, perisai energi atribut bumi terkondensasi di permukaan tubuh Huang Qing. Kekuatan Rune tingkat abadi memang kuat. Sayangnya, itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Cibiran Huang Qing datang dari jauh. Perisai di depannya perlahan menghilang. Pertahanan Huang Qing sangat kuat. Meski terluka, hal itu tidak banyak berpengaruh padanya. Pertahanan yang kuat, Zui Yue mengerutkan kening dan berpikir. Kamu telah menghonsumsi lebih dari setengah divine primemu. Kamu sudah mati. Huang Qing menyeringai lebar. Kekuatan yang menakutkan diaktifkan sekali lagi. Seni abadi. Binatang buas raksasa yang sunyi. Huang Qing menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Detik berikutnya, pegunungan di sekitarnya berguncang hebat. Batuan gunung yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan memadat menjadi dua binatang batu besar. Mereka seperti kera dan mata merahnya sangat menakutkan. Ini adalah, melihat dua binatang besar itu, Zui Yue tertegun. Mengaum. Mengaum. Kedua binatang raksasa itu meraung. Suaranya memekakan telinga dan sangat kejam. Hancurkan dia sampai mati. Teriak Huang Qing. Kedua binatang raksasa itu segera melancarkan serangan. Tinju besar mereka menghantam Zui Yue. Melihat kuda-kuda menakutkan dan tinju besarnya, jika ada yang terkena, pasti akan berubah menjadi pasta daging. Boom. Berdengung. Muncaser mundur dalam sekejap, menghindari pukulan itu. Binatang raksasa lain melompati, tinju besarnya menghantam dengan ganas. Ini sudah berakhir. Zui Yue terkejut. Huff. Pembunuh di pavilion bayangan langit hanya biasa-biasa saja. Huang Qing mencibir dengan jijik. Meskipun binatang raksasa itu sangat besar, kecepatan mereka sangat mencengangkan. Desir. Boom. Pada saat ini, ledakan sonic yang intens dan memekakan telinga melesat dengan kecepatan mengerikan yang melampaui kecepatan suara. Dalam sekejap, sebuah tinju mendarat di punggung salah satu binatang raksasa itu. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu meledakan binatang raksasa itu menjadi bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Menghancurkan binatang raksasa dengan satu pukulan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Aura ini adalah, wajah Zui Yue dipenuhi dengan keterkejutan. 1185 Aura Angin Bayangan Hati Zui Yue bergetar saat matanya melebar. Orang yang datang adalah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen meledak dengan kekuatan ganas Mars yang bertabrakan dengan bumi. Tinjunya menghancurkan binatang besar itu menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan yang mendominasi menyebabkan hati seseorang bergetar. Suara mendesing. Ledakan. Feng Wu Chen melintas lagi dan tiba di atas binatang besar lainnya dalam sekejap mata. Tinjunya menghantam kepala binatang besar itu. Dengan suara keras, binatang besar itu langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Kedua binatang besar yang menakutkan itu berubah menjadi bubuk dalam sekejap mata. Ini, bagaimana ini mungkin, Huang Qing benar-benar terguncang dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Huang Qing tidak percaya bahwa binatang sebesar itu dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Zui Yue, aku tidak menyangka kamu akan menerima misi ini. Feng Wu Chen memandang Zui Yue yang terluka dan tersenyum tipis. Melihat Feng Wu Chen muncul, Zui Yue merasa sangat lega. Aku juga tidak menyangka kamu akan datang membantuku. Kata Zui Yue. Ini pil penyembuh. Sembuhkan dirimu dulu dan serahkan sisanya padaku. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dengan jentikan tangannya, dia melemparkan pil pemulihan Yin yang ke Zui Yue. Siapa kamu? Huang Qing bertanya dengan wajah muram sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Tekanan yang diberikan Feng Wu Chen padanya sangat besar, menyebabkan dia merasa tidak berdaya. Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menjawab dengan sedikit mencibir. Apa? Feng Wu Chen. Kamu. Kamu adalah Win Sado. Mendengar ini, ekspresi Huang Qing berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan dia ketakutan. Sepertinya kamu juga mengenalku. Feng Wu Chen mencibir. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen menembak dengan ganas dengan aura yang agung. Suara mendesing. Kecepatan Feng Wu Chen sangat mencengangkan. Garis hitam melintas dan menghilang, disertai dentuman sonic yang kuat dan menusuk telinga. Huff. Saya ingin melihat apakah Anda sekuat rumor yang beredar. Huang Qing mengertakkan gigi karena marah. Dia mendorong kekuatannya dengan sekuat tenaga dan menembak. Tidak mau kalah. Ledakan. Retakan. Uuh. Dalam sekejap mata, keduanya saling meninju dengan keras. Dengan suara keras, wajah Huang Qing berkedut hebat. Segera setelah itu, suara patah tulang terdengar. Huang Qing memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Ah. Saat tulangnya hancur, Huang Qing tiba-tiba menjerit. Kekuatan macam apa ini? Huang Qing sangat ketakutan. Hanya dalam satu serangan, semua tulang di lengan Huang Qing hancur. Dia bukan tandingan Feng Wu Chen. Desir. Huang Qing baru saja menstabilkan tubuhnya ketika Feng Wu Chen sekali lagi menembak ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi waktu reaksinya. Apa? Ekspresi Huang Qing berubah drastis. Aura kematian memenuhi seluruh tubuhnya. Ledakan. Uuh. Feng Wu Chen tiba dalam sekejap dan meninju dada Huang Qing. Dengan suara keras, Huang Qing memuntahkan seteguk darah. Kekuatan yang mendominasi langsung menembus dada Huang Qing. Ini, bagaimana ini mungkin? Huang Qing sangat ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa kekuatan Feng Wu Chen begitu menakutkan meskipun mereka berdua adalah Raja Langit tahap awal. Terlebih lagi, Huang Qing juga memiliki pertahanan yang kuat. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Feng Wu Chen. Selesai dengan satu pukulan, Zui Yue menatap Feng Wu Chen, tercengang. Wajahnya penuh kejutan. Hah. Feng Wu Chen mencibir dengan jijik dan perlahan menarik tinjunya. Huang Qing tewas di tempat dan terjatuh. Pertahananmu memang bagus, tapi sayang itu tidak cukup. Feng Wu Chen mencibir dan menghilangkan darah di lengannya. Win Shadow, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Setelah terkejut, Zui Yue terbang dan bertanya. Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Sebenarnya, saya tidak tahu. Ketika saya lewat, saya merasakan aura Anda, jadi saya datang untuk melihatnya. Untungnya, saya tiba tepat waktu. Jika tidak, Anda akan menjadi dalam bahaya. Terima kasih banyak. Kamu menyelamatkanku lagi. Zui Yue berterima kasih padanya. Zui Yue, wilayahmu belum stabil. Terlalu berisiko untuk menjalankan misi ini. Jika kamu telah menstabilkan wilayahmu, akan mudah bagimu untuk membunuh Huang Qing dengan kekuatanmu. Kata Feng Wu Chen. Saya hanya ingin menstabilkan wilayah saya melalui pertempuran. Saya tidak menyangka Huang Qing menjadi begitu kuat. Zui Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Masih ada yang harus kulakukan. Aku pamit dulu. Cepat pergi sebelum orang-orang dari Istana Universal datang. Kata Feng Wu Chen. Sebelum Zui Yue sempat bertanya, Feng Wu Chen sudah terbang. Feng Wu Chen terdesak waktu dan tidak bisa menunda. Di pintu masuk guild, semua orang yang seharusnya masuk sudah masuk. Hanya Kiao San Feng dan para penjaga yang tersisa. Tuan, ada apa? Dia belum datang. Ini akan segera dimulai. Apakah dia melupakan hal ini? Kiao San Feng sangat cemas saat dia berjalan mondar-mandir di pintu masuk. Elder Kiao, kamu sudah menunggu di pintu masuk selama satu jam. Siapa yang kamu tunggu? Seorang penjaga mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang yang sangat penting. Kata Kiao San Feng. Apakah dia juga berpartisipasi dalam konvensi kerajinan? Penjaga lain bertanya. Ya, kalau tidak, Pak Tua tidak akan terlalu cemas. Kiao San Feng tersenyum tak berdaya. Konvensi akan segera dimulai. Penatua Kiao, harap menunggu dengan sabar. Kami akan masuk dulu. Kata seorang penjaga. Alun-alun crafting guild dipenuhi orang. Selain dari crafting guild, semua orang ada di sini untuk menjalankan misi. Di alun-alun guild, presiden muncul dalam sekejap. Kerumunan dengan cepat menjadi tenang. Presiden mengenakan jubah putih. Rambut dan janggutnya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Dia memiliki aura seperti orang bijak. Pertama-tama terima kasih sudah datang. Total ada 213 orang yang berpartisipasi dalam crafting convention ini. Presiden tersenyum tipis. Presiden, masih ada satu orang yang belum datang. Penatua Diakon mengirimkan suaranya. Masih ada satu orang. Presiden tercengang. Feng Wuchen, guru Penatua Kiao, belum datang. Penatua Diakon mengirimkan suaranya. Feng Wuchen belum datang. Presiden sedikit mengernyit. Dia tampak sedikit tidak puas. Elder Kiao masih menunggu di luar. Penatua Diakon mengirimkan suaranya. Setelah jeda sebentar, Presiden tersenyum dan berkata, Saya yakin semua orang sudah jelas tentang aturan Konvensi Kerajinan. Satu-satunya perbedaan adalah 10 besar tidak lagi diberi hadiah alat abadi dan seni abadi. Mereka yang bisa masuk 10 besar akan memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Konvensi Kerajinan. Bagi mereka yang tidak bisa masuk 10 besar, Guild akan merekrut mereka berdasarkan bakatmu. Sekarang, Konvensi Kerajinan resmi dimulai. Presiden melanjutkan sambil tersenyum. Konvensi Kerajinan telah dimulai. Kiao San Feng, yang sedang menunggu di pintu masuk, merasa kecewa. Kiao San Feng ingin menggunakan pencapaian mendalam Feng Wuchen dalam Konvensi Kerajinan untuk membuat kagum orang banyak. Sayangnya, Feng Wuchen tidak muncul. Huh, mungkin guru benar-benar tidak tertarik. Kiao San Feng menghela nafas kecewa, lalu berbalik dan masuk ke dalam Guild. Penatua ketiga. Tapi saat Kiao San Feng berbalik, suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Guru, mendengar suara Feng Wuchen, wajah kecewa Kiao San Feng membeku sesaat. Kemudian, dia berbalik dengan gembira. Feng Wuchen sedang berjalan selangkah demi selangkah. Guru, Anda akhirnya di sini. Waktunya tepat. Konvensi baru saja dimulai. Kiao San Feng bergegas maju dengan ekstasi. Dia tidak sabar untuk memeluk Feng Wuchen. 1186. Kami akhirnya sampai di sini. Mendengar kata-kata Kiao San Feng, Feng Wuchen menghela nafas lega dan tersenyum. Ayo masuk, kata Kiao San Feng bersemangat. Penampilan Kiao San Feng yang penuh semangat dan cara dia berjalan membuatnya seolah-olah dia sudah bisa membayangkan adegan Feng Wuchen yang mengejutkan penonton. Jadi ini Artificer Guild. Ini sangat megah. Feng Wuchen berseru sambil melihat ke arah istana Artificer Guild yang megah. Itu bahkan lebih megah dari Sky Shadow Pavilion. Di seluruh alam roh, persatuan pengrajin adalah yang terkuat setelah Aula Kaisar Roh, kata Kiao San Feng dengan gembira. Hal pertama yang mereka lihat ketika memasuki Artificer Guild adalah kerumunan besar. Ada total 213 seniman yang berpartisipasi dalam konferensi Artificer, kata Kiao San Feng sambil tersenyum saat dia memimpin Feng Wuchen masuk. Tunggu. Kiao San Feng memimpin Feng Wuchen melewati gerbang Artificer Guild dan hendak berjalan ke alun-alun ketika mereka dihentikan oleh seorang penjaga. Kiao San Feng, konferensi telah dimulai. Menurut aturan, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk, kata penjaga itu dengan dingin, tanpa ampun menghalangi Kiao San Feng dan Feng Wuchen. Bahkan orang tua ini tidak bisa masuk. Kiao San Feng menatap penjaga itu dengan marah. Tentu saja bisa, tapi bukan dia. Dia bukan anggota Artificer Guild. Penjaga itu menunjuk ke arah Feng Wuchen. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Minggir, teriak Kiao San Feng. Berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Kata penjaga itu dengan dingin. Konferensi diumumkan sebulan sebelumnya, namun kamu terlambat. Kamu jelas tidak peduli dengan Artificer Guild, jadi kamu tidak bisa masuk. Anda, Kiao San Feng, sangat marah. Yang dia inginkan hanyalah bergegas dan menamparkan penjaga itu. Konferensi alkemis memang telah dimulai, tapi baru diumumkan oleh Presiden Artificer Guild. Apa yang sedang terjadi? Kiao San Feng adalah seorang seniman dari Artificer Guild. Mengapa para penjaga ini tidak menganggapnya serius? Feng Wuchen mengerutkan kening. Pemalsu memiliki status yang sangat tinggi dan sangat dihormati oleh Xiu Zhe. Tapi penjaga di depannya jelas tidak menaruh perhatian pada Kiao San Feng. Kiao San Feng, kami hanya mengikuti peraturan. Jika kamu terlambat, hangus saja, kata salah satu penjaga tanpa daya. Oh, bukankah itu penatua Kiao? Mengapa kamu berhenti di luar? Cek, cek, dia bahkan membawa muridnya sendiri untuk berpartisipasi dalam konferensi armorer. Sayang sekali dia datang terlambat. Sudah tiga tahun, namun kamu belum membaik sedikitpun. Kamu benar-benar mempermalukan persekutuan. Banyak orang mulai mengejek. Meskipun mereka mengetahui identitas Kiao San Feng, mereka tidak takut sama sekali. Mendengar perkataan orang-orang ini, wajah lama Kiao San Feng sangat muram. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Wajah Feng Wuchen juga jelek. Dia tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak kesulitan ketika dia datang untuk berpartisipasi dalam konvensi tukang senjata. Tuan, ayo masuk. Abaikan mereka, kata Kiao San Feng dengan wajah muram. Dia bertekad untuk memaksa masuk. Kiao San Feng, jangan terlalu lancang, ini bukan kamar dagang Anda. Anda harus memahami bahwa ini adalah persatuan pengrajin. Seorang penjaga berteriak dengan marah pada Kiao San Feng. Apakah kamu tahu konsekuensi dari menimbulkan masalah? Bisakah Anda membelinya? Penjaga lainnya memarahi dengan marah. Enyahlah. Kiao San Feng berteriak dengan marah. Jika dia bahkan tidak bisa melewati pintu itu, dia lebih baik meninggalkan persekutuan. Sebagai tetua ketiga dari kamar dagang, status Kiao San Feng sangat luar biasa. Dia tidak perlu menderita di persekutuan, tapi demi pemurnian, dia hanya bisa menelan amarahnya. Kiao San Feng bisa bertahan, tapi Feng Wuchen tidak bisa. Ledakan, 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 ledakan. Saat teriakan marah Kiao San Feng jatuh, Feng Wuchen sudah mulai bergerak. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan dalam sekejap mata, kedua penjaga itu memuntahkan darah. Presiden, lebih tua, Kiao San Feng telah membawa orang masuk. Presiden, seseorang berperilaku buruk di persekutuan. Teriakan keras terdengar di alun-alun, dan mata semua orang beralih ke pintu masuk. Siapa yang begitu berani? Beraninya mereka berperilaku begitu kejam di konvensi alkimia. Kiao San Feng, bukankah itu penatua ketiga dari kamar dagang? Saya mendengar bahwa dia belum membaik dalam tiga tahun. Dia memalukan bagi persatuan pengrajin. Apa yang disebut tetua ketiga dari kamar dagang? Dia bukan siapa-siapa di persatuan pengrajin. Para ahli dari berbagai faksi mulai berbisik di antara mereka sendiri. Ada keributan apa? Presiden mengerutkan kening dan melihat ke pintu masuk. Penatua Kiao, sepertinya Feng Wuchen ada di sini. Yun Wuying sudah menebaknya. Pak Tua, lihatlah. Penatua pelaksana mengerutkan kening dan menuju pintu masuk, diikuti oleh Yun Wuying. Penatua Diaken dan Yun Wuying bergegas mendekat dan melihat Feng Wuchen dengan kejam memberi pelajaran kepada kedua penjaga itu. Saat itu, mereka sudah terluka parah oleh Feng Wuchen. Managing Elder, itu anak itu. Orang di dekat pintu masuk menunjuk ke arah Feng Wuchen. Berhenti. Penatua Diakon tiba-tiba mencaci maki, wajah lamanya agak muram. Seseorang berani menyerang penjaga persekutuan di Konvensi Alkimia, dan bahkan melukai mereka dengan parah. Jelas sekali, dia tidak memberikan wajah apapun pada persekutuan. Apakah dia pembunuh peringkat emas pavilion bayangan langit, Winsado? Anak ini punya nyali, tapi dia bahkan berani menghancurkan tambang batu roh langit milik Kaisar Roh. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Yun Wuing menilai Feng Wuchen. Mengelola penatua, tuan muda, Kiao San Feng buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kiao San Feng, beraninya kamu? Tahukah kamu di mana kamu berada? Penatua pelaksana berteriak dengan marah, jelas tidak puas dengan tindakan Kiao San Feng. Persekutuan pengrajin? Kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh sambil melirik ke arah tetua pelaksana dan Yun Wuing. Karena kamu tahu itu adalah persekutuan pengrajin, beraninya kamu melukai mereka. Kamu sama sekali tidak menghormati persekutuan, teriak penatua pelaksana sambil menatap Feng Wuchen. Jawab beberapa pertanyaanku dulu. Feng Wuchen memandang ke arah tetua pelaksana dengan dingin. Penatua Kiao, apakah anda pengrajin persekutuan? Feng Wuchen bertanya. Jadi bagaimana kalau aku teriak penatua pelaksana? Kamu adalah penatua pelaksana, kan? Tepat waktu, Feng Wuchen menganggup dan kemudian bertanya. Mereka berdua bukan pandai besi. Mereka hanya penjaga guild. Saya sangat penasaran. Sejak kapan penjaga guild lebih tinggi dari pandai besi? Beraninya kamu menghina dan membalas pengrajin. Persatuan pengrajin terkenal di alam surgawi. Anda menjawab saya. Penatua pelaksana tidak dapat berkata-kata. Jadi, tuan muda, anda harus menjawab saya. Feng Wuchen memandang Yun Wuing lagi. Yun Wuing sedikit mengernyit, jelas menebak mengapa Feng Wuchen menyerang. Semua orang di persekutuan pengrajin bisa menjawabku. Apakah pengrajin lebih rendah dari penjaga persekutuan? Suara Feng Wuchen tiba-tiba menjadi semakin keras, bergema di seluruh alun-alun. Untuk sesaat, seluruh persekutuan terdiam. Suara Feng Wuchen segera membuat khawatir ketua persekutuan dan sesepuh. Bahkan orang-orang besar tidak bisa duduk diam lagi dan bergegas ke pintu. Kiao San Feng menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Meskipun dia sangat puas, bukankah ini terlalu sombong? Ketua persekutuan dan tetua ada di sini. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak, memecah kesunyian. 1187 Suara ini adalah, di sudut alun-alun, seorang lelaki tua berjubah putih memandang ke pintu dengan kaget ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Ketua guild dan tetua berjalan mendekat, dan kerumunan membuat jalan bagi mereka saat pusat kekuatan dari kekuatan besar mengawasi dari jauh. Hem, wajah ini terlihat familiar. Oh benar, dia adalah pembunuh emas Kaisado Pavilion, Winsado. Itu benar-benar dia. Tidak mungkin salah. Dia benar-benar berani datang ke persatuan pengrajin dan menimbulkan masalah. Dan dia bersama Kiao San Feng. Apa hubungan mereka? Menghancurkan tambang batu roh milik Kaisar Roh, membantai sekte kaca berwarna, dan membantai para penguasa surgawi di Istana Dewa Bulan. Apa lagi yang tidak berani dilakukan oleh Winsado? Apa? Bayangan angin. Dia pembunuh emas, Winsado. Ketika pembangkit tenaga listrik dari kekuatan utama melihat ke bawah, banyak dari mereka mengenali Feng Wuchen, dan orang-orang di ibu kota surga juga mengetahui identitas Feng Wuchen. Tuan Istana, dia adalah bayangan angin. Ayah, dialah yang memukulku. Itu dia. Saya tidak salah. Ciyue menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Dia hendak menyerang. Tapi dia dihentikan oleh Kiyu Kingshan, yang menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan berkata, ini adalah persatuan pengrajin. Jangan ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kiyu Kingshan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Kiao San Feng bersama Feng Wuchen? Ayah, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan persatuan pengrajin hidup-hidup. Ciyue mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Jangan khawatir, Nona. Saya akan mengawasinya. Dia tidak bisa melarikan diri. Kata pemimpin itu dengan hormat. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Kiyu Kingshan adalah kepala istana-istana Dewa Bulan di Ibu Kota Roh. Statusnya tinggi, dan tentu saja, dia diundang oleh guild. Selain itu, ada juga pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi, kota awan bangga, dan kekuatan utama Ibu Kota Roh lainnya. Hanya orang-orang di spirit kapitel yang pernah melihat wajah dan potret Feng Wuchen. Orang-orang di Ibu Kota Surga belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka hanya mendengar nama dan perbuatannya. Apa yang telah terjadi? Ketua guild berjalan mendekat dan bertanya dengan suara yang dalam. Aura yang sangat agung tersapu, dan itu menakjubkan. Ketua guild adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Namanya Jiwa Putih. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dewa surgawi, dan pada saat yang sama, seorang pengrajin yang kuat. Salam, Presiden, Kiao San Feng buru-buru membungkuh. Penatua Diakon buru-buru berkata, melapor kepada Presiden, ini hanya kesalahpahaman kecil. Penjaga dan Feng Wuchen memiliki beberapa konflik, tetapi itu tidak akan mempengaruhi konferensi pemurnian. Presiden, izinkan saya memberi tahu Anda. Alasan saya memberi mereka pelajaran adalah yang pertama untuk memberi tahu mereka apa itu rasa hormat. Kedua, untuk memberi tahu mereka apa status mereka dan apa status seorang pengrajin. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menghina atau menentang seorang seniman. Ketiga, untuk memberi tahu mereka bahwa akulah yang berhak memberi mereka pelajaran. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kamu adalah Feng Wuchen. Jiwa Putih menilai Feng Wuchen dan bertanya. Ya, jawab Feng Wuchen. Bagaimanapun, identitasnya sudah terungkap, jadi dia tidak takut untuk mengatakannya dengan lantang. Penatua Kiao hanyalah seorang pandai besi di guild. Pada saat yang sama, dia juga merupakan tetua ketiga dari kamar dagang domain. Anda harus jelas tentang posisinya. Presiden, Anda hanya perlu memberi tahu saya, di persekutuan pandai besi, siapa yang kedudukannya lebih tinggi, pandai besi atau penjaga? Feng Wuchen bertanya dengan agresif. White Soul memandang kedua penjaga yang terluka dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja pandai besi memiliki posisi yang lebih tinggi. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya dapat melihat bahwa Penatua Kiao tidak diterima di guild, tetapi persekutuan pandai besi tidak pernah peduli. Persekutuan pandai besi terkenal di alam surga. Apakah Anda tidak takut para penjaga ini akan mempermalukan guild? Ketenangan mula yang membuat para penjaga ini semakin sombong. Presiden, mereka terlambat dan ingin memaksa masuk. Seorang penjaga yang terluka parah berkata dengan tergesa-gesa. Terlambat, apakah konferensi pemurnian telah dimulai? Mengapa saya tidak bisa merasakan sedikitpun aura pemurnian? Feng Wuchen bertanya balik. Jiwa putih dan yang lainnya terdiam. Feng Wuchen kemudian melanjutkan, posisi Penatua Kiao di kamar dagang setara dengan para tetua persekutuan pandai besi. Posisinya luar biasa. Saya tidak tahu mengapa dia menelan amarahnya dan tetap tinggal di persekutuan pandai besi. Saya hanya ingin mencari keadilan bagi para pandai besi. Jika pandai besi yang hadir dihina dan diejek oleh para penjaga, apakah Anda benar-benar akan mentolerirnya seperti Penatua Kiao? Penatua Kiao benar-benar dapat meninggalkan guild dan kembali menjadi tetua ketiga yang nyaman di kamar dagang. Saya pikir dia bertahan karena dia ingin belajar cara menyempurnakan senjata. Ya, apa yang dikatakan Feng Wuchen masuk akal? Jika itu aku, aku pasti tidak akan mentolerirnya. Itu benar. Bagaimana para penjaga bisa dibandingkan dengan pandai besi? Kedua penjaga itu sedang mendekati kematian. Banyak pandai besi yang setuju dengan perkataan Feng Wuchen. Apa yang kamu inginkan? Salah satu tetua bertanya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin memberitahu orang-orang di persekutuan pandai besi bahwa Penatua Kiao bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para penjaga dan pandai besi dari persekutuan pandai besi. Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa hanya karena kamu dari persekutuan pandai besi. Itu karena persekutuan pandai besi itu luar biasa, bukan karena kalian para pandai besi itu luar biasa. Persekutuan pandai besi memberimu pembelajaran, bukan menindas orang lain, kata Feng Wuchen Dingin. Dia tidak takut menyinggung persekutuan pandai besi. Anak nakal, Anda menghina persekutuan pandai besi. Seorang pandai besi kelas surga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah pembunuh emas dari Sky Shadow Pavilion. Ini bukan tempat Anda untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal. Brat, kamu berani menghina persekutuan pandai besi. Apakah kamu ingin mati? Presiden, para tetua, Feng Wuchen jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Bai Hun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata, kamu benar. Itu memang kelalaian persekutuan pandai besi. Para penjaga tidak bisa melampaui status pandai besi. Memang salah jika mereka melakukannya. Menghina Penatua Kiao, Anda harus memberi mereka pelajaran. Presiden, ini salah Pak Tua. Penatua diakon dengan cepat mengambil kesalahannya. Kakek, Penatua Kiao memang sangat menderita selama bertahun-tahun kau dan para tetua mengasingkan diri. Apa yang dikatakan Feng Wuchen benar? Memang ada banyak pandai besi sombong dan bahkan penjaga di guild, Yun Wuing perlahan berkata. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh Bai Hun. Tidak perlu mengatakannya lagi. Bai Hun melambaikan tangannya dan menatap Kiao San Feng, berkata, Elder Kiao, aku sudah membiarkanmu menderita. Orang tua tidak tahu tentang ini dan tidak tahu tentang masalah di persekutuan pandai besi. Aku benar-benar minta maaf, saya telah mengecewakan kepercayaan Presiden. Kiao San Feng sangat tersentuh dan dengan cepat berkata, Presiden, Anda terlalu baik. Mang Hun, segera selidiki semua pandai besi di persekutuan pandai besi, termasuk para penjaga. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka masih ada seperti yang dikatakan Feng Wuchen, keluarkan mereka dari persekutuan pandai besi dan jangan pernah menerima mereka lagi. Persekutuan pandai besi tidak akan membiarkan ini terjadi lagi, teriak Bai Hun dingin, dan aura agung tiba-tiba tersapu. Ya, Presiden, Presiden, dari dalam istana, sebuah suara halus dan penuh hormat terdengar. Banyak pandai besi di persekutuan pandai besi mulai panik. Alam Dewa Surgawi, Kiyu Kingshan sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan guilt semakin menakutkan. 1188 Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Kiao San Feng sangat tersentuh sehingga dia terus berterima kasih padanya. Air mata mengalir di pipinya. Dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Menguasai, Feng Wuchen adalah guru Kiao San Feng. Melihat Kiao San Feng berulang kali membungkuk kepada Feng Wuchen dan memanggilnya guru, para ahli dari berbagai kekuatan tercengang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Feng Wuchen sebenarnya adalah guru Kiao San Feng. Dia juga seorang pandai besi. Mata Kiyu Kingshan membelalak kaget. Ciyue sudah tercengang saat itu juga. Wajah cantiknya sangat kaku. Pada saat yang sama, tetua berjubah putih lainnya berseru. Dia juga seorang pandai besi. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya memiliki tiga wilayah. Jiwa putih dan para tetua guilt telah mendengar tentang hal ini dari penatua pelaksana. Meski penasaran, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka menantikan untuk melihat pada level apa Feng Wuchen berada. Feng Wuchen, terima kasih telah menunjukkan tindakan tercelah dari guilt. Jika tidak, cepat atau lambat akan menyebabkan kesalahan besar. White Soul juga berterima kasih kepada Feng Wuchen. Presiden, Anda terlalu baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Maaf atas masalah ini, Presiden. Kiao San Feng berkata dengan sopan. Jiwa putih tersenyum bahagia. Elder Kiao, sama-sama. Saya yakin monster tua itu sudah tahu tentang keluhan yang Anda derita di guilt selama ini. Jika dia datang mencari masalah dengan patua, itu akan sangat buruk. Itu benar, ada monster tua lain di kamar dagang domain roh, dan itu adalah presidennya. Ketika jiwa putih mengatakan ini, pembangkit tenaga listrik yang hadir hanya bisa gemetar. Mereka hampir lupa bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di belakang Kiao San Feng. Feng Wuchen, saya mendengar dari penatua Kiao bahwa pencapaian Anda dalam pandai besi tidak terduga. Saya ingin melihatnya. Yun Wuing tersenyum tipis. Tuan, ini adalah tuan muda dari persekutuan pandai besi, Yun Wuing, pandai besi jenius nomor satu di alam surga. Kiao San Feng buru-buru memperkenalkan. Jadi itu tuan muda Yun, seorang pandai besi terhubung. Seperti yang diharapkan dari pandai besi jenius nomor satu. Feng Wuchen memuji. Saudara Feng, kamu terlalu baik. Yun Wuing tersenyum sopan. Setelah melihat Feng Wuchen dengan matanya sendiri, rasa penasarannya bertambah. Ini karena Yun Wuing tidak tahu di level mana Feng Wuchen berada, baik dalam hal kerajinan atau budidaya. Konferensi armorer berlanjut, White Soul mengumumkan. Masalah ini telah berhasil diselesaikan. Penjaga yang terluka para oleh Feng Wuchen telah dikeluarkan dari guild. Istana Dewa Bulan dan Sekte Surgawi juga ada di sini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia telah melihat Qiyu Kingshan dan Qiyue, serta pemimpin dan sesepuh Sekte Surgawi. Saudara Feng, apakah kamu masih ingat Pak Tua? Saat Feng Wuchen masuk, seorang lelaki tua berjubah putih mendatanginya dengan senyum ramah di wajahnya. Su Suan Senior, wajah Feng Wuchen sangat terkejut, dan matanya membelalak. Orang tua berjubah putih itu adalah Su Suan, orang tua yang pernah bersaing dengan Feng Wuchen dalam kekuatan jiwa. Pak Tua Su, kalian berdua saling kenal, tetua agung yang kian siau bertanya dengan heran. Bai Hun dan penonton lainnya terkejut sekali lagi. Beberapa bulan lalu, kami bertemu sekali di Lindu. Su Suan tersenyum sambil mengelus janggut putihnya. Jadi, kalian saling kenal. Jiwa putih tersenyum bahagia. Dia tahu dari nada bicara Su Suan dan cara dia berbicara kepada Feng Wuchen bahwa dia tidak sederhana. Win Sado mengenal Su Suan. Qiyue Kingshan sedikit mengernyit seolah dia menyadari sesuatu. Tuan, Anda kenal Su Suan? Kiaosan Feng bertanya dengan kaget. Sekali saja, Feng Wuchen tersenyum tipis. Meskipun dia tidak mengetahui asal-muasal Su Suan, dia dapat menebak bahwa identitasnya tidak sederhana. Jiwa putih kembali ke alun-alun dan semua orang kembali ke posisi masing-masing. Alun-alun kembali sunyi. Tadi ada masalah kecil, tapi sudah terselesaikan. Saya juga kenal adik Feng Wuchen. Konferensi armorer akan dilanjutkan. Jiwa putih tersenyum tipis. Penatua Diakon kemudian naik ke atas panggung dan berkata, konferensi armorer pertama-tama akan menguji kekuatan jiwa Anda. Setiap armorer akan menyuntikkan kekuatan jiwa Anda di depan Baturoh. Di samping Baturoh, seorang penjaga berkata, pertama, Sipotian. Seorang pria muda berjalan ke Baturoh, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menekankan telapak tangannya ke batu itu. Baturoh berubah menjadi biru dan beberapa kata muncul, armorer tingkat abadi. 22 tahun dan sudah menjadi armorer kelas abadi. Lumayan, banyak orang memuji. Armorer tingkat abadi. Selanjutnya, Liu Tianyu. Penjaga itu mengumumkan dengan keras. Armor kelas abadi. Armorer kelas abadi muda lainnya. Junior tahun ini semuanya cukup berbakat. Penonton kembali heboh. Jelas sekali, untuk bisa masuk ke dalam immortal great armorer di usia yang begitu muda, dia memang berbakat. Jiwa putih dan ketiga tetua menganggup puas. Selanjutnya, Zhang Qi Feng. Suara penjaga itu terdengar lagi. Pelindung tingkat roh. Selanjutnya, Wang Ren. Pelindung tingkat roh. Berikutnya. Satu demi satu, armorer itu maju untuk ujian. Setelah lusinan dari mereka, kecuali dua armorer kelas abadi, sisanya adalah armorer kelas roh. Dari sini terlihat betapa sulitnya meningkatkan budidaya seseorang sebagai pandai besi. Selanjutnya, Li Yun. Suara penjaga itu terdengar. Di bawah panggung, seorang lelaki tua perlahan berjalan menuju tablet batu roh. Semua orang memandang lelaki tua itu dengan penuh hormat. Dapat dilihat bahwa tingkat pemurnian orang tua itu sangat tinggi. Guru, prestise Li Yun di Tiandu sangat tinggi. Dia adalah pengrajin tingkat surga, kata Kiao San Feng. Kekuatan jiwanya memang kuat, Feng Wu Chen mengangguk. Di kursi utama, Bai Hun dan tetua memasang ekspresi serius. Jelas sekali bahwa mereka sangat mementingkan masalah ini. Senior Li Yun seharusnya berhasil menembus tahap conate, kata Yun Wu Ying. Seperti yang diharapkan. Saat telapak tangan Li Yun menempel pada tablet jiwa, cahaya biru cemerlang meledak, sangat menyelaukan. Pemurni senjata tingkat surga, suara penjaga itu terdengar, ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Mendesis. Melihat kata-kata besar itu, kerumunan orang berteriak ketakutan. Mereka sangat terkejut dan kaget. Penyuling senjata peringkat surga. Seperti yang diharapkan dari Senior Li Yun. Pengrajin senjata tingkat surga. Saya sudah lama mendengar bahwa Senior Li Yun telah berhasil menjadi pengrajin senjata kelas surga. Itu benar. Kerumunan menjadi gempar, sangat bersemangat. Senior Li memang tidak sederhana. Seru seorang penatua. Bai Hun tersenyum bahagia. Memang ada banyak kejutan tahun ini. Jika Senior Li bersedia bergabung dengan guild, guild tersebut akan memiliki pengrajin senjata tingkat surga lainnya. Selanjutnya, Feng Wuchen. Suara penjaga itu terdengar. Saat suara penjaga turun, semua orang yang hadir memandang Feng Wuchen secara bersamaan. Huh, saya ingin melihat di dunia apa dia berada. Ciyue menatap Feng Wuchen dengan dingin. Pembunuh emas Kai Sado Pavilion, Feng Ying. Aku ingin tahu di dunia apa dia berada. Saya tidak menyangka dia menjadi pengrajin senjata. Penonton kembali heboh. Semua orang yang hadir ingin tahu di alam mana Feng Wuchen, yang namanya mengguncang lindu, berada. Bai Hun dan petinggi guild lainnya juga menantikannya. Tuan Penatua Kiao seharusnya tidak lemah. Kata Yun Wuying diam-diam. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Feng Wuchen berjalan ke tablet batu roh. 1189 Di bawah pandangan semua orang, Feng Wuchen tiba di depan tablet batu jiwa. Seluruh tempat sangat sunyi saat semua orang menatap Feng Wuchen dan tablet batu jiwa tanpa berkedip. Alasan kenapa semua orang menaruh begitu banyak perhatian adalah karena ketenaran KCKG baru-baru ini. Setiap perbuatannya sangat menakutkan. Telapak tangan Feng Wuchen dengan lembut menekan tablet batu jiwa. Tidak ada reaksi dari tablet batu jiwa. Semua orang tercengang. Tidak ada reaksi. Apa yang sedang terjadi? Apakah tidak ada kekuatan jiwa? KCKG tidak bercandakan. Tidak ada reaksi dari Sol Stone tablet. Melihat tidak ada reaksi dari tablet batu jiwa, semua orang menjadi gempar. Mereka sepenuhnya memperlakukan Feng Wuchen sebagai lelucon. Kekuatan jiwanya sebenarnya sekuat ini. Susuan mengerutkan kening. Tidak sederhana. Tablet batu jiwa tidak dapat memperkirakan kekuatan jiwanya dalam sekejap. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bai Hun mengerutkan kening dalam-dalam. Hatinya sudah terguncang. Tapi saat semua orang sedang gempar, mereka mendengar penatua di akon berseru. Ini, bagaimana ini mungkin? Tablet batu jiwa tidak dapat memperkirakan kekuatan jiwanya dalam sekejap. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Konvensi Kerajinan. Mendengar seruan penatua di akon, semua tokoh berpengaruh yang hadir sangat terkejut. Belum pernah terjadi sebelumnya, yang berarti itu adalah keajaiban. Mendengar perkataan penatua di akon, sepertinya kekuatan jiwa KCKG terlalu kuat. Yah, sepertinya begitu. Begitu kuatnya sehingga tablet batu jiwa tidak dapat memperkirakannya secara instan. Apakah KCKG benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang kuat? Kerumunan kembali gempar. Berdengung. Sekitar satu menit kemudian, tablet batu jiwa tiba-tiba bergetar. Cahaya biru menyelaukan meledak dan menutupi seluruh alun-alun. Merasakan gerakan aneh tablet batu jiwa, semua orang langsung menahan nafas. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka menatap tablet batu jiwa. Mereka semua ingin tahu di dunia apa Feng Wu Chen berada. Setelah beberapa saat, beberapa kata muncul di tablet batu jiwa, pengrajin peringkat surga. Pengrajin pangkat surga, ekspresi Kiao San Feng berubah drastis. Dia terkejut di dalam hatinya, guru telah berhasil menembus pengrajin tingkat surga. Pengrajin pangkat surga, jenius pengrajin, jenius pengrajin. KCKG sebenarnya adalah pengrajin tingkat surga. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan, dia pasti menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa menjadi pemurni senjata tingkat surga? Apakah ada yang salah dengan tablet jiwa? Dia sebenarnya adalah pemurni senjata tingkat surga. Melihat kata-kata di tablet batu jiwa, kerumunan sekali lagi menjadi gempar. Semua orang sangat terkejut. Memang tidak buruk. Kamu telah mencapai tingkat surga. Kamu cukup berbakat, kata Yun Wuying sambil tersenyum. Tidak sesederhana itu, suara susuan terdengar. Tidak sesederhana itu, Yun Wuying memandang susuan dengan bingung dan bertanya, Su Senior, apa maksudmu? Susuan berkata dengan serius, beberapa bulan yang lalu, patua bertemu Feng Wuchen di Lingdu. Kekuatan jiwa Feng Wuchen setara dengan patua. Meskipun patua hanya menggunakan kekuatan jiwa tingkat siantian, dia masih berada di tingkat abadi. Kelas, menurutmu apa itu? Apa, kekuatan jiwanya setara dengan Senior Su? Ekspresi Yun Wuying berubah drastis. Sangat kuat. Bagaimana kekuatan jiwa seorang kultifator tingkat surgawi dapat bersaing dengan seorang kultifator tingkat siantian? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bai Hun mengerutkan kening. Ini pertama kalinya kelainan tablet jiwa terjadi. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan jiwa Feng Wuchen tidaklah sederhana. Kata tetua agung yang kian siau sambil mengerutkan kening. Saat semua orang masih sok, sol tablet berubah lagi. Kata-kata, pemurni senjata tingkat surga, diubah menjadi, pemurni senjata tingkat siantian. Tablet jiwa benar-benar tidak sederhana. Tablet ini benar-benar dapat mengukur kekuatan-kekuatan jiwaku. Sekarang aku berada di tingkat siantian, aku akan mencobanya. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Jelas sekali, Feng Wuchen belum sepenuhnya mengaktifkan kekuatan jiwanya. Meski begitu, itu sudah sangat menakutkan. Hai, itu berubah. Itu berubah. Pemurni senjata tingkat siantian. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya adalah pemurni senjata tingkat siantian. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Tablet jiwa bisa berubah. Kelas siantian. Bukankah itu berarti dia berada di level yang sama dengan tuan muda dari persekutuan pandai besi? Melihat perubahan tablet jiwa, kerumunan kembali gempar. Mereka sangat terkejut. Dia. Dia sebenarnya adalah pemurni senjata kelas siantian. Ciyue sangat terkejut hingga dia gemetar. Bagaimana mungkin, Kiyu King San dan yang lainnya juga tercengang. Kekuatan jiwanya memang telah mencapai tingkat siantian. Sebagai tuan muda, Yun Wuying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sulit dipercaya. Jiwa putih tercengang. Ini jelas di luar imajinasinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Yang Kian Xiao dan yang lainnya tercengang. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat hal aneh seperti ini terjadi sebelumnya. Namun, ketika semua orang masih terkejut dengan pencapaian tingkat siantian Feng Wuchen, tablet jiwa berubah lagi. Itu berubah. Tablet jiwa berubah lagi. Seseorang tiba-tiba berseru. Masih bisa ditingkatkan. Mata semua orang hampir keluar. Mungkinkah itu tingkat surga abadi? Jiwa putih dan yang lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka semua berdiri dan menatap sol tablet. Tablet jiwa bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan lagi. Kekuatan jiwa yang lebih ganas dan sombong meledak. Beberapa kata muncul di tablet jiwa, pemurni senjata tingkat abadi surga. Tingkat keabadian surga, dia adalah pemurni senjata tingkat abadi surga. Jiwa putih adalah orang pertama yang berseru kaget. Kekuatan jiwa tingkat abadi surga, wajah susuan dan yang kian Xiao dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin, pencapaian pemurnian senjatanya berada di atas milikku? Yun Wu Ying terkejut. Dia tercengang. Tingkat keabadian surga, dia adalah pemurni senjata tingkat abadi surga. Kiyu Kingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pencapaian pemurnian senjata Winsado telah melampaui para tetua persekutuan. Sulit dipercaya. Ini sulit dipercaya. Ini pasti mimpi. Mustahil. Yun Wu Ying dikenal sebagai pemurni senjata nomor satu di alam surga. Bahkan dia belum menembus Heaven Immortal Grade. Bagaimana orang lain bisa menerobos? Kerumunan menjadi gempar. Teriakan keterkejutan memenuhi udara dan bergema di seluruh persekutuan. Tuan terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Kiao San Feng, yang ekspresinya kaku, berkata dengan bingung. Kekuatan jiwa tingkat abadi surga. Feng Wu Chen sendiri tercengang. Dia tidak percaya kekuatan jiwanya bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Kekuatan jiwa yang begitu kuat di luar dugaanku. Feng Wu Chen perlahan menarik tangannya, berbalik, dan berjalan ke bawah. Pada saat ini, semua orang menatap Feng Wu Chen dengan mulut ternganga. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan rasa hormat. Pemurni senjata tingkat abadi surga memiliki status transcendent di alam surga. Bahkan dewa surgawi pun harus menghormati dan tidak berani kentut. Status pemurni senjata tingkat abadi surga begitu tinggi sehingga sudah melampaui para tetua persekutuan. Di seluruh persekutuan, hanya jiwa putih yang merupakan pemurni senjata tingkat abadi surga. 1190. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa pengrajin tingkat surga telah mencapai tingkat keabadian surga? Yun Wu Ying tidak dapat mempercayainya. Ini berada di luar jangkauan pengetahuannya. Kata-kata di tablet batu jiwa terlalu mengejutkan. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wu Chen telah mencapai alam pengrajin surga abadi di usia yang begitu muda. Dia sejajar dengan jiwa putih. Selanjutnya, selanjutnya, suara penjaga itu bergetar hingga ekstrim. Dia hampir tidak bisa bicara, dan wajahnya pucat. Para pengrajin yang berpartisipasi dalam konvensi pengrajin semuanya tercengang. Mereka memandang Feng Wu Chen dengan kekaguman dan rasa hormat. Penatua Kiao, kami salah. Saya tidak menyangka gurumu memiliki tingkatan setinggi itu. Penatua Diakon memandang Penatua Kiao dengan kaget. Kiao San Feng sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Kekuatan jiwa tingkat surga abadi. Apakah dia benar-benar hanya berada di tingkat surga? Penatua kedua Can Kong berkata dengan tidak percaya. Apakah orang tua ini juga melakukan kesalahan? Dia hanya berada di Conate Great saat itu. Apakah terobosannya meningkatkan kekuatan jiwanya ke surga abadi? Susuan kehilangan ketenangannya dan sangat terkejut. Eselon atas dari persatuan pengrajin dan pengrajin yang kuat semuanya menatap Feng Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Roh, pengrajin kelas roh. Suara gemetar penjaga itu terdengar lagi. Dia masih kaget. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Pria yang diuji berada di Spirit Great meninggalkan panggung dengan garis hitam di dahinya. Dia sangat malu. Pengrajin berikutnya sebagian besar berada di Spirit Great. Hanya ada sedikit orang yang berada di tingkat abadi dan tingkat surga. Di antara semua pengrajin yang berpartisipasi dalam konvensi pengrajin, hanya wilayah Feng Wu Chen yang tertinggi, dan dia memberikan tekanan yang sangat besar kepada pengrajin lainnya. Guru, kekuatan jiwamu sangat menakutkan. Kamu berada di tingkat keabadian surga. Kiao San Feng memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia sangat gembira. Kiao San Feng diam-diam senang karena dia telah meminta bimbingan Feng Wu Chen. Kalau tidak, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Alam pengrajin Feng Wu Chen yang kuat pasti akan sangat membantu Kiao San Feng di masa depan. Apa berikutnya? Feng Wu Chen bertanya. Untuk menguji api sejati, kata Kiao San Feng dengan hormat, memandang Feng Wu Chen dengan lebih hormat. Feng Wu Chen menganggup dan bertanya, lalu kapan pemurnian akan dimulai? Kiao San Feng berkata dengan hormat, Pertama, kami akan menguji kekuatan jiwamu. Selanjutnya, kami akan menguji api sejatimu. Terakhir, kami akan menguji penempaan artefakmu. Setelah dua jam, tes kekuatan jiwa selesai. Penatua Diakon mengikutinya ke alun-alun. Seluruh tempat itu sunyi. Penatua Diakon tertawa gembira, tes kekuatan jiwa sangat menarik. Selanjutnya, kita akan menguji api sejati. Pemurni, Anda hanya perlu meletakkan telapak tangan Anda di tablet batu api surgawi, dan Anda akan mengetahui api sejati Anda. Di prasasti batu api surgawi, seorang penjaga berkata, tes api sejati dimulai. Pertama, Sipotian. Menurut urutan kekuatan jiwa, Sipotian adalah orang pertama yang berjalan ke Heaven Flames Teller. Dia meletakkan telapak tangannya di atas tablet batu api surgawi, dan tablet batu itu bersinar dengan cahaya merah menyala. Segera setelah itu, beberapa kata besar muncul, api samadi sejati. Sipotian, api sejati samadi. Suara penjaga itu terdengar. Sipotian ini memang sangat berbakat. Tidak hanya dia menjadi pengrajin peralatan tingkat abadi, dia bahkan berhasil menyempurnakan api sejati samadi. Dia adalah talenta yang menjanjikan. Tidak buruk, tidak buruk. Masuk sepuluh besar tidak akan menjadi masalah. Penonton penuh dengan pujian, para petinggi persekutuan pandai besi juga menganggup puas. Selanjutnya, Liu Tianyu. Liu Tianyu melintas ke depan tablet batu api surgawi. Dia tidak sabar untuk menguji api sejati miliknya, seolah dia tidak ingin kalah dari Sipotian. Tablet batu api surgawi bersinar dengan cahaya merah menyala lagi, dan beberapa kata besar muncul, api samadi sejati. Luar biasa, Liu Tianyu juga memiliki api samadi sejati. Api sejati Liu Tianyu lebih kuat dari api Sipotian. Kerumunan kembali gempar. Yang Kian Xiao tersenyum dan berkata, Presiden, Sipotian dan Liu Tianyu sangat berbakat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk merekrut mereka ke dalam guild. Tetua agung benar. Namun, Pak Tua juga berharap Li Yun bisa bergabung dengan guild. Hal lama itu tidak sederhana. Dia belum muncul di begitu banyak konvensi pandai besi, tapi dia hanya muncul kali ini. Kata tetua kedua sambil tersenyum. Pak Tua juga berharap Feng Wu Chen bisa bergabung dengan guild. Sayangnya, aku khawatir guild tidak akan mampu mempertahankan kejeniusan seperti itu. Kata Jiwa Putih sambil mengamati Feng Wu Chen. Mungkin tidak, Susuan menggelengkan kepalanya. Oh, mengapa Anda mengatakan itu, Penatua Su? Jiwa Putih memandang Susuan dengan kaget. Penatua Diakon, Yun Wu Ying, dan yang lainnya juga menoleh. Tahukah kamu mengapa aku bersaing dengannya dalam kekuatan jiwa? Susuan berkata dengan ekspresi serius, Saat saya pertama kali bertemu Feng Wu Chen, dia sedang menyempurnakan Rune. Apa, menyempurnakan Rune? Dia juga seorang master prasasti. Ketika Susuan mengatakan ini, tidak hanya Yang Kian Xiao dan yang lainnya, tetapi bahkan Jiwa Putih pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Susuan dengan mata terbelalak. Dia sangat terkejut. Dia, dia adalah master prasasti, tubuh Yun Wu Ying bergetar. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Itu benar. Pada saat itu, Pak Tua merasakan kekuatan jiwa yang sangat mendominasi. Terlebih lagi, itu adalah Aura Rune. Yang menarik perhatian Pak Tua. Dia seharusnya mencapai peringkat surga sebagai master prasasti. Susuan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya ada seseorang yang memiliki dua domain. Penatua Diakon tercengang. Penatua Su, apakah kamu bercanda? Yang Kian Xiao bertanya dengan tidak percaya. Dua domain. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa anak ini juga seorang alkemis. Su, Suan melanjutkan. Dia tampak seolah-olah tidak akan berhenti sampai dia menakuti jiwa putih dan yang lainnya sampai mati. Apa? Dia juga seorang alkemis. Jiwa putih dan yang lainnya terkejut lagi. Seolah-olah ada sambaran petir tiba-tiba meledak di telinga mereka. Tidak mungkinkan. Tiga, tiga domain. Yang Kian Xiao membeku di tempat. Seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik pembekuan tubuh padanya. Su, Suan menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia berkata, itu bukan apa-apa. Jika tebakan patua benar, dia juga seorang Master Prasasti. Dikatakan bahwa dia memiliki senjata ilahi, dan semuanya berada di peringkat ke-9. Ini sungguh sangat menakutkan. Master Prasasti, jiwa putih dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui imajinasi mereka. Apakah dia benar-benar menakutkan? Yun Wuying memandang Feng Wuchen dengan bingung. Dia tidak percaya Feng Wuchen memiliki empat domain. Kamu harus tahu bahwa tidak ada Master Prasasti tingkat ilahi di alam surgawi. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang dia. Su, Suan melanjutkan. Ilahi, guru Prasasti tingkat ilahi, jiwa putih dan yang lainnya terkejut lagi. Kejutan yang mereka rasakan hari ini lebih dari apa yang mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Tak lama kemudian, giliran Li Yun. Kerumunan menjadi tenang dan semua mata tertuju pada Li Yun. Li Yun menekankan telapak tangannya pada tablet batu api surgawi. Tablet itu meledak dengan api yang menyelaukan dan beberapa kata muncul di atasnya. Api binatang peringkat enam. Kata-kata, api binatang peringkat enam, menyulut suasana. Semua orang gempar. Api binatang. Api binatang roh. Binatang roh peringkat enam. Surga. Itu setara dengan dewa surgawi. Terima kasih telah menonton.